Penjumlahan Bersusun Selalu seperti itu Ini puluhan dengan puluhan dulu jumlahkan Kemudian satuan dengan satuan 11 lebih dari 10 Seperti itu Jadi hasilnya sama dengan 61 Sekarang yang ini bagaimana? Ratusan dengan ratusan Puluhan dengan puluhan 12 Satuan dengan satuan Jadi sama dengan 433 Kalau anak sudah mahir Mereka melihat ini semua secara paralel Jadi mereka sekaligus melihat ratusannya Puluhannya dan satuannya Jadi mereka tidak perlu lagi seperti ini Kita coba Rizky yang sudah berlatih Rajin berlatih Dia bisa mengerjakannya Langsung seperti ini Ya Ayo Rizky Seperti Rizky Jika rajin berlatih Terima kasih Terima kasih telah menonton!